Pendekar tanpa tandingan jilid tujuh. Tiba-tiba pecahlah tempik sorak yang rius sekali dari para penonton yang berpihak kepada Kain Pogoan sehingga pengumuman Cio Wan Gwe yang belum habis itu terputus karenanya. Kemudian, setelah publik tenang kembali, Cio Wan Gwe berkata pula. Sekarang babak kedua segera akan dimulai maka kami persilahkan murid kepala dari kedua pihak naik ke atas panggung. Setelah itu, Cio Wan Gwe turun dan duduk lagi di tempatnya semula. Kemudian tampaklah Sim Keng Bu naik ke atas panggung. Pemuda ini sekarang tidak meloncat biasa seperti tadi, akan tetapi dari bawah, yaitu dari tempat di mana ia berdiri menerima peringatan dari suhunya tadi. Ia sengaja memperlihatkan aksinya dengan gaya lompat yang indah sekali sambil mempergunakan gerak tipu yang cutui Oh, burung walet pulang ke sarang. Tubuhnya melayang cepat dan tiba di atas panggung dengan ringan bagaikan seekor burung hinggap di atas cabang pohon. Penonton menyambut demonstrasi ini dengan tepuk tangan memuji. Ternyata kini Sim Keng Bu telah memiliki ginkang yang lumayan dan jauh lebih baik daripada ketika ia pertama kali meloncat pagar di belakang Sin Kun Bu Kuan yang menjadi gara-gara timbulannya permusuhan antara Keng Pogoan dan Lu San Pin ini. Yang hendak bertanding denganku, diminta naik dengan segera kata Sim Keng Bu dengan suara jumawa dan sikap sombong sambil memandang ke arah tempat duduk pihak Keng Kau Su. Sebagai jawabannya, tampak Tan Seng Kiat berdiri dari tempat duduknya di samping Keng Kau Su dan sekali sepasang kakinya digerakan, maka tubuhnya melompat ke atas panggung dengan kedua tangan dipentang lebar. Kemudian selagi tubuhnya mengapung dan sudah berada di atas panggung, ia melakukan gerakan jungkir balik dua kali dan kakinya tiba di atas papan panggung tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Gerak lompat yang disebut Sin Leong Jip Hei, naga sakti turun ke laut, ini memang kelihatannya indah sekali, karena itu para penonton kembali bertepuk tangan dan bersorak memuji ketangkasan pemuda itu. Begitu berhadapan dengan Sim Keng Bu, Seng Kiat membungkukan tubuhnya sedikit memberi hormat sambil menjurah dan berkata, selamat bertemu di gelanggang lomba yuda ini, saudara Sim. Dan bagaimana, pundakmu yang ku dengar di seruduk kerbau gila itu, sudah baik. Sim Keng Bu yang beradat berangasan, ketika mendengar pertanyaan yang diucapkan dengan nada halus dan sikap. Sungguh-sungguh akan tetapi mengandung ejekan itu, hatinya mendongkol sekali dan ia menjadi marah, maka dengan sangat nyaring dan ketus ia berkata, Sudahlah, jangan banyak cakap. Marilah kita mulai untuk menentukan ilmu silat siapa yang sebenarnya lebih umbul. Boleh-boleh. Dan karena kau yang ingin terburu-buru, maka ku persilahkan kau maju dan membuka serangan terlebih dahulu balastan Seng Kiat dengan tersenyum. Pemuda sabar ini sama sekali tidak kelihatan memasang besi, kuda-kuda, sungguhpun ia maklum bahwa lawannya itu akan segera maju menyerangnya. Akan tetapi ternyata pemuda si Sim itu tidak segera menerjang, melainkan berdiam diri saja seperti ragu. Memang, Sim Keng Bu merasa sanksi untuk bertempur dengan tangan kosong karena dalam ilmu silat ini, dahulu ia pernah merasakan kelihayan Tan Seng Kiat. Oleh karena itu ia ingin bertanding dengan mempergunakan senjata sekalian mencoba ilmu silat senjata lawan. Sahabat, mengapa kau diam saja tanya Tan Seng Kiat ketika melihat sikap orang yang dihadapinya itu? Setelah pertandingan babak pertama tadi dilakukan dengan tangan kosong, maka babak kedua bagi kita ini lebih baik dengan bersenjata, karena pawan tui ini selain merupakan barisan penjaga keamanan merupakan barisan tempur karena harus mengganyang gerombolan penjahat. Jadi tentu saja jauh lebih baik sambil mempergunakan senjata daripada bertangan kosong. Untuk kepentingan kita bersama ini, beranikah kau berpibu sambil memainkan senjata? Kini Tan Seng Kiat yang bersikap seperti ragu dan untuk sesaat ia tidak menjawab, ia merasa ragu bukan karena takut berpibu dengan senjata, melainkan karena pihaknya datang tanpa membawa senjata dan ia tidak berani mengambil keputusan sebelum mendapat izin dari suhunya, maka dari atas panggung ia memandang ke arah suhunya dengan sinar mati minta keputusan. Ken Kau Su yang juga mendengar pertanyaan pemuda sisim tadi dan mengerti akan keraguan muridnya lalu berkata, Seng Kiat, berpibu sambil memainkan senjata yang memang sangat penting sekali bagi kita sebagai anggau tapawan tui, harus mau terima. Akan tetapi karena pihak kita datang kemari sengaja tidak membawa senjata, maka ku pikir pihak Lu Sian Seng akan memberi pinjam senjata untuk kau pakai sebentar. Kata-kata Kain Pogoan ini selain memberi jawaban kepada muridnya, juga merupakan permintaan kepada Lu San Pin, yaitu minta pinjam senjata. Dan Lu San Pin ketika mendengar hal ini, segera berseru dari tempat duduknya, boleh, boleh dan sambil mendengak memandang ke arah Tan Seng Kiat yang berdiri di atas panggung, ia bertanya, senjata apakah yang hendak kau gunakan, anak muda? Tan Seng Kiat membungkuk memberi hormat dan menjawab dengan sopan, Boampuwe, aku yang rendah, biasa menggunakan senjata golok. Bagus. Sebagai murid kepala dari si golok sakti pencabut nyawa, Toat Beng Sintu, tentu saja mewarisi ilmu golok dari gurunya dan kebetulan sekali muridku, Sim Keng Bu juga mahir sekali mempermainkan goloknya. Setelah berkata demikian, Lu San Pin menyuruh para muridnya yang duduk di belakang untuk mengeluarkan dua batang golok, dan setelah dua batang golok itu berada di dalam tangannya segera ia berseru. Keng Bu, terimalah golok untukmu ini. Tangan kanannya bergerak dan sebatang golok yang dipegangnya tadi, tampak melayang karena dilontarkan dengan gerakan lutung sakti melontar buah. Dengan bagian pangkal terlebih dulu, golok itu meluncur cepat ke arah muridnya. Dan ketika Sim Keng Bu hendak menyambut golok yang melayang di atas kepalanya itu, ia menggunakan gerakan lutung sakti menyanggap buah sebagai imbangan gerak lontar dari suhunya. Kaki kirinya, dengan sedikit dijengkikan berdiri di atas papan panggung dan kaki kanannya diangkat dan ditekuk ke depan, sedangkan tangan kirinya dengan jari-jari terbuka diletakkan di depan dada, adap pun tangan kanannya diulurkan ke atas dan menangkap golok yang datang meluncur bagaikan anak panah dan dengan cepat sekali, ia menangkap bagian pangkalnya. Sorak-sorai dan tepuk tangan memuji terdengar riuh sekali sebagai pernyataan kagum akan caranya Sim Keng Bu menyambut golok itu. Dan sementara itu, dari bawah panggung terdengar seruan Lusampin yang hendak mengirimkan golok yang sebatang lagi kepada Tan Sengkiat. Tan Siawko, Engko Cilik Sitan, coba kau pun terima golok ini lalu seperti tadi, golok dilontarkannya pula ke atas panggung dan langsung mengarah Tan Sengkiat, persis ke bagian ulu hatinya. Para penonton menahan napas karena kaget dan bahkan berapa orang kedengaran berseru ngeri. Karena golok yang dilontarkan oleh Lusampin kali ini bukan bagian pangkalnya yang meluncur terlebih dahulu, akan tetapi sebaliknya golok itu dilontarkan dengan bagian ujungnya yang runcing dan tajam itu terlebih dulu hingga tak ubahnya seperti sebatang tombak yang meluncur dan menyerang. Untuk menangkap golok terang sukar dan berbahaya daripada Sim Keng Bu tadi. Apalagi golok mengarahkan bagian ulu hati dan bukan ke atas kepala seperti yang dilakukan terhadap Sim Keng Bu tadi, inilah sebabnya maka para penonton merasa kaget dan ngeri. Ken Pogoan yang lihat muridnya diperlakukan demikian rupa oleh Lusampin, maklum bahwa pihak lawan itu mempunyai dua maksud. Pertama bermaksud menguji, akan tetapi kalau pemuda yang diuji ternyata tak dapat menangkap atau berkelit dari serangan golok itu, niscaya ia akan celaka, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Lusampin mempunyai maksud keji. Namun sungguhpun Ken Pogoan maklum betapa bahayanya keselamatan muridnya ketika itu. Sama sekali ia tidak cemas. Bahkan sikapnya tetap tenang saja, karena guru silat tua ini yakin bahwa muridnya itu dapat berbuat sebagaimana mestinya. Benar saja, ketika melihat betapa golok itu dilontarkan kepadanya secara demikian maka maklumlah tan sengkiat bahwa dirinya sedang diancam bahaya. Karena golok tersebut dilontarkan dengan sepenuh tenaga oleh seorang ahli silat tinggi dan lagi berjarak demikian dekat sehingga meluncurnya seperti kilat dan sukar sekali untuk dikelit apalagi menangkapnya. Akan tetapi tan sengkiat harus merasa malu mengaku murid kepala dari Ken Kau Su kalau ia tidak mampu menyelamatkan diri dari luncuran golok yang mengarah bagian ulu hatinya. Kalau hanya berkelit saja, memang tidak susah, akan tetapi di samping menyelamatkan diri ia harus menangkap golok. Hal ini benar-benar tidak mudah dilakukan. Namun justru inilah yang hendak didemonstrasikan oleh tan sengkiat untuk memperlihatkan kepandainya dan untuk mempertinggi gengsi suhunya bagi mata pihak lawan dan masyarakat tongkoan umumnya. Demikianlah tan sengkiat yang sikapnya selalu tenang namun sangat waspada itu ketika melihat golok meluncur cepat. Mengarah dadanya, ia sekali-kali tidak menjadi gugup karena ia sudah mempunyai perhitungan yang tepat untuk gerakan yang dilakukannya. Ia tidak berusaha melompat atau berkelit, melainkan dadanya sengaja dipentangkan seakan-akan hendak membiarkan ujung golok itu menancap di ulu hatinya. Akan tetapi ketika ujung golok yang tajam dan mengerikan hampir menghunjam dadanya kira-kira sejengkal lagi, pemuda itu membuat gerakan sedikit yang dilakukannya sangat cepat sehingga tidak kelihatan. Tubuhnya digoyangkan ke arah kanan dan lengan kirinya sebatas ketiak agak dipentangkan. Oleh karena pergerakannya yang sedikit ini maka golok yang tadinya mengarah dada kini meluncur dan molos melewati ketiak kiri yang lengannya tidak dipentangkan itu, dan tiba-tiba tan sengkiat merapatkan lengan kirinya sehingga luncuran golok jadi macet dan terhenti di bawah jepitan ketiaknya. Ini suatu perbuatan yang berani akan tetapi sangat tepat dan gerakan yang dilakukan oleh tan sengkiat ini disebut gerak tipu dewa mabok mengetik guci arak. Para penonton yang tadi merasa cemas akan keselamatan tan sengkiat kini melihat betapa berani dan mengagumkannya pemuda itu menyambut golok. Mereka gembira sekali dan tepik. Sorak mereka lebih gemuruh menandakan bahwa pujian dan kekaguman mereka terhadap tan sengkiat lebih besar. Memang diam-diam para penonton merasa simpati kepada tan sengkiat. Karena mereka mengetahui bahwa pemuda ini biarpun memiliki kepandayan silat tinggi sikapnya tidak sombong dan wataknya yang sabar itu menyebabkan orang menyukainya. Bagus tanpa terasa lusampin juga turut memuji dan kemudian ia merasa malu karena muridnya belum tentu dapat berbuat seperti itu. Kemudian rasa malunya bertambah lagi ketika ia melihat betapa tan sengkiat dari atas panggung memandang kepadanya dengan sinar matah, tajam dan bibir menyunggingkan senyuman sindir. Mertakala pemuda itu berkata kepadanya sambil menjura dan golok itu masih berada di dalam jepitan ketiak kirinya. Terima kasih atas kebaikanmu meminjamkan golok ini, Chuan Lu. Kemudian tangan kanan tan sengkiat mengambil golok yang dijepitnya itu dan memandang ke arah kengmu yang ketika itu ternyata sudah bersiap sedia sambil menimangkan goloknya di depan dada. Marilah, kita mulai kawan katanya. Kau yang menantang, maka bergeraklah kau lebih dulu, balas transengkiat dengan sikapnya yang tenang sekali dan bahkan goloknya dipegang secara sembarangan saja seakan-akan tidak akan bertempur. Dan sebelum kedua orang muda bergerak, tiba-tiba dari bawah panggung terdengar seruan dari Chuan Gwe yang memberi peringatan. Kedua orang muda, ingatlah senjata yang kalian pegang itu tidak bermata, maka kalian harus hati-hati, jangan sampai menimbulkan kerugian antara kita sendiri. Baik. Baik jawab Sim Keng Bu dan Tan Sengkiat hampir bersamaan, tanda keduanya maklum akan peraturan pibu yang sudah ditentukan. Dan pada detik berikutnya keduanya telah saling serang. Sim Keng Bu bergerak lebih dulu sambil berseru, awas serangan goloknya disabitkan ke arah leher lawan. Tan Sengkiat menggerakkan goloknya dengan tenang dan menangkis. Kemudian setelah menangkis itu, secepat kilat. Goloknya disabitkan ke bawah menyambar ke arah kaki Sim Keng Bu dan pemuda ini terkejut sekali karena dalam menangkis, lawannya dapat melanjutkan gerakan goloknya sedemikian rupa, sehingga kalau ia tidak cepat meloncat, pasti sepasang kakinya akan terbabat putus. Dan demikianlah selanjutnya, mereka sudah bertempur seru. Masing-masing mengeluarkan gerak tipu-gerak tipu yang berbahaya dan mematikan. Golok mereka berkelebatan sedemikian rupa dan kadangkala kedua senjata ini saling bentroh, menimbulkan suara nyaring dan mengeluarkan bunga-bunga api berpijar. Bagi para penonton yang tidak mengerti ilmu silat, tentu saja pertandingan ini membuat hati mereka berdebar dan cemas karena khawatir kalau-kalau seorang di antara kedua pemuda itu akan menjadi korban. Setelah kedua pemuda itu bertempur selama 20 jurus lebih, maka bagi Mat Celu Sampin dan Ken Pogoan dan juga Chiyo Wan Gwe yang melihat pertempuran itu, ternyata bahwa gerakan golok Simkeng Bu lebih kuat dan ganas, serangan-serangannya selalu bersifat mematikan. Sedangkan Tan Sengkiat bertempur dengan tenang dan lebih banyak melakukan pertahanan daripada menyerang, setiap gerakan goloknya selalu diatur dengan perhitungannya yang tepat. Akan tetapi hal ini tentu saja tidak diketahui oleh para penonton yang tidak mengerti ilmu silat tinggi karena mereka hanya melihat betapa sinar golok di tangan Simkeng Bu sangat mengerikan, bagaikan gelombang samudera yang bergulung-gulung memukul pantai. Sedangkan golok di tangan Tan Sengkiat berkelebatan laksana halilintar dan bergulung bagaikan sebuah benteng pertahanan yang kuat. Kalau diukur, kepandaian kedua orang muda ini memang seimbang. Simkeng Bu boleh dikatakan menang tenaga, akan terapi dalam hal ginkang, pemuda ini kalah oleh Tan Sengkiat. Oleh karena Simkeng Bu beradat berangasan, melancarkan serangan-serangannya secara bernafsu, beda dengan Tan Sengkiat yang berwatak sabar dan selalu tenang itu. Sengaja ia mengambil kedudukan bertahan saja, karena ingin mengetahui besar tenaga lawan dan siasatnya. Melihat bahwa lawannya hanya bertahan saja, Simkeng Bu maklum bahwa ia sedang disiasati. Ia menjadi mendongkol dan penasaran sekali, karena itu ia segera mengeluarkan tipu-tipu yang paling diandalkan warisan dari suhunya. Sambil berseru keras, pemuda ini tiba-tiba melakukan serangan yang luar biasa ganasnya, yakni dengan gerak tipu hangsao peyap atau angin menyapu daun rontok. Goloknya benar-benar merupakan angin taufan yang menderu-deru dan menyambar-nyambar dengan kuat serta cepat sekali sehingga golok itu seakan-akan menjadi empat batang yang mengancam tubuh lawan dari empat penjuru. Melihat perubahan yang tiba-tiba dan hebat ini, Diam-Diam Tan Sengkiat merasa kagum, akan tetapi oleh karena ia memiliki sifat tenang maka dalam menghadapi serangan ini ia tidak gugup. Dengan ketenangan disertai kegesitannya yang mengagumkan berkat ginkangnya yang sudah tinggi, serangan lawan yang dahsyat itu ditangkisnya dengan memainkan tipu silat dalam jurus yang disebut Seng Siok Hutsi atau musim panas mengebut kipas. Goloknya diputar bagaikan kitiran untuk melindungi seluruh tubuhnya sehingga tiap tusukan atau babatan golok lawannya selalu tertangkis dengan kuatnya. Setelah merasa cukup mengetaut isi lawan, ia lalu mengganti taktiknya. Kalau sejak tadi hanya bertahan saja, maka sekarang ia mulai mengadakan serangan balasan. Dan demikianlah, tiba-tiba Tan Sengkiat berseru nyaring sambil melompat ke depan, golok. Di tangannya berkelebat menyambar dengan serangan Hoi Pao Li Ucoan atau air terjun bertembaran. Dan benar saja, serangan ini membuat Sim Kang Bu terkejut dan gugup dan justeru karena emosinya inilah sebentar saja pemuda si Sim ini menjadi kewalahan dan mulai mundur, bertempur sambil mundur berputar-putar. Tan Sengkiat tidak memberi hati lagi. Ia terus menghujani dengan serangan yang bertubi-tubi, sehingga lawannya terdesak dan setiap saat bisa tergelincir jatuh ke bawah panggung. Para penonton yang menyaksikan pertandingan ini, menjadi tegang dan cemas sekali. Biarpun tidak mengerti ilmu silat mereka dapat merasakan bahwa pertandingan kedua pemuda itu tidaklah secara pibu lagi, melainkan sudah menjadi pertempuran yang sungguh-sungguh dan tidak akan selesai kalau salah seorang belum roboh. Menurut aturan, Sim Kang Bu yang sudah terdesak itu semestinya melompat dari kalangan dan mengaku kalah, akan tetapi karena ia bersifat berangasan dan angkuh, maka baginya lebih baik mati di bawah golok lawan daripada ia mesti mengaku kalah. Oleh karena inilah, maka biarpun sudah terdesak sehingga mundur terus, namun ia terus saja mengadakan serangan secara dekat dan mati-matian. Tan Sengkiat merasa penasaran dan gemas juga melihat kebandelan lawan yang tidak tahu diri itu sehingga ia maklum bahwa pertandingan ini tidak akan cepat selesai selama kawannya ini belum dibikin luka atau direbohkan. Dan karena serangan-serangan Sim Kang Bu yang sambil mundur berputaran itu juga amat berbahaya, maka terpaksa ia mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk mendesak lebih hebat sambil mengirim serangan-serangan yang mematikan. Akan tetapi, ternyata Sim Kang Bu terlalu keras hati. Meskipun keadaannya sudah payah sekali dan napasnya terengah-engah, sedangkan harapan menang dalam pibu ini sudah setipis kulit bawang, namun ia pantang menyerah dan mengaku kalah, lakunya bagaikan seorang pahlawan yang mempertahankan nyawanya sampai titik darah terakhir. Pada suatu saat, serangan Tan Sengkiat demikian cepat datangnya sehingga ketika Sim Kang Bu dengan terkejut menangkis, api memancar keluar dari kedua batang golok yang saling bentur. Sim Kang Bu merasa betapa lengannya gemetar dan telapak tangan yang mencekal gagang golok, terasa sakit dan pedas. Dan ketika ia hendak menggerakkan senjatanya untuk menyerang, Tan Sengkiat mendahuluinya dengan serangan kilat ke arah batang leher. Sim Kang Bu masih dapat menangkis serangan ini, akan tetapi karena ia sudah lelah maka ketika ia menggerakkan goloknya untuk menangkis ia terhuyung hampir jatuh, sedangkan pada saat itu Tan Sengkiat tidak mau memberi hati dan menubruk dengan goloknya yang berkelebat seperti halilintar. Tepat dalam detik yang sangat berbahaya bagi Sim Kang Bu, tiba-tiba terdengar suara keras, Kang Bu, kau sudah kalah. Dan Tan Sengkiat merasa betapa pundaknya ditolak orang hingga ia terdorong mundur sampai tiga langkah, sedangkan orang yang datang memisah itu, sekali memegang tangan Sim Kang Bu telah berhasil menarik pemuda itu turun dari panggung. Kemudian orang yang memisah itu melompat kembali ke atas panggung dan berdiri di muka Tan Sengkiat sambil berkata, Siaoko, harap kau maafkan muridku yang ngotot itu. Tan Sengkiat memandang dan setelah melihat bahwa orang itu adalah Lu Sampin, maka ia menjura sambil berkata, Terima kasih. Lu Sian Seng, aku merasa kagum akan kegagahan saudara Sim itu. Setelah berkata demikian, Tan Sengkiat melompat turun dan duduk di dekat suhunya yang menyambutnya dengan wajah gembira dan bangga. Lu Sampin juga sudah turun lagi dan sementara itu, tempik sorak para penonton gegap gempita memelah angkasa menyambut kemenangan Tan Sengkiat, pemuda yang mereka sangat sukai itu. Kemudian Seng Juri, yaitu Chiyo Wan Gwe tampil ke atas panggung dan menyatakan bahwa pertandingan babak kedua sudah berakhir dan dimenangkan oleh murid Kankau Supula, hingga dengan demikian kedudukan berubah menjadi 0-2 untuk kemenangan pihak Sin Kun Bukaan. Sekarang kami persilahkan peserta babak terakhir ini naik ke panggung kata Chiyo Wan Gwe selanjutnya. Yang terlebih dulu tampil adalah Lu Sampin, guru silat dari Tong Kuan Tiet Bukaan. Ia naik ke atas panggung dengan melakukan gerak lompat Sin Eng Seng Tian atau Garuda Sakti melayang ke langit, sebuah gerakan yang amat indah dipandang. Sambil melompat, ia membuka kedua tangannya ke kanan dan ke kiri. Bagaikan sayap Garuda, kedua kakinya ditekuk ke atas seakan-akan cakar. Garuda hendak menyambar dan siap mencengkeram mangsa, tubuhnya seakan-akan telungkup di udara. Ketika tubuhnya yang tinggi besar itu turun ke atas papan panggung, kedua kakinya diturunkan dan hinggap di atas papan demikian ringannya bagaikan seekor kupu-kupu yang menklok di atas setangkai bunga mawar. Tentu saja gerakannya ini disambut dengan tempik sorak penonton yang merasa kagum sekali. Dengan lagak seorang jago nomor satu guru silat yang menamakan bukoannya nomor satu di kota Tengkoan ini menjurak ke arah para penonton. Kemudian berdiri mengangkat dada, bertolak pinggang, menanti kedatangan lawan. Setelah ditunggu sesaat lamanya, baru Ken Pogoan kelihatan berdiri dari tempat duduknya dan dengan langkahnya yang tenang ia mendekati panggung. Dan Ker guru silat tua ini menaiki panggung, sungguh diluar dugaan siapapun. Ia bukan melompat sebagaimana yang diakukan oleh Lusampin atau menaiki tangga seperti halnya Chiyo Wan Gwe, melainkan menggunakan tangan dan kakinya untuk memanjat balok tiang yang tegak di sebuah sudut Luitai itu. Seperti seekor menyut memanjat pohon. Tentu saja Ker-Kan Kau-Su ini kelihatannya lucu dan penonton pada ketawa ramai. Tetapi mereka yang berpihak kepadanya menjadi kecewa sekali karena kalau meloncat ke atas panggung saja tidak becus, bagaimana pula hendak melawan Kau-Su dari Tong Kuan Tietbu Kuan yang benar-benar gagah itu?